Memphis Grizzlies adalah salah satu tim terpanas di NBA. Tim ini berada di peringkat 2 wilayah barat dan 5 di seluruh NBA. Sejak musim lalu, memang tim ini sudah sangat hebat. Hanya saja karena terambat cedera, maka tim ini tak bisa melaju jauh di playoff musim lalu. Tapi anehnya, tim ini punya banyak sekali haters. Tak hanya haters dari fans, namun juga haters dari sesama pemain NBA. Bahkan LeBron pun benci dengan mereka. Tim ini mirip dengan Phoenix Suns yang juga dibenci. Tapi bedanya, Grizzlies lebih parah. Padahal hampir semua pemain Grizzlies adalah pemain muda. Dulu sebelum tim ini hebat, tim ini adalah salah satu tim yang paling dicintai. Jadi, kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kenapa dari tim yang paling dicintai, seketika dalam waktu sekejap, menjadi tim yang paling dibenci? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak luasan berikut ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, terlebih dulu kita harus tahu bagaimana terbentuknya Grizzlies era sekarang. Tenang aja, sejarah Grizzlies terbilang simple dan singkat, karena tim ini adalah tim yang terbilang buruk dan tak terkenal di NBA. Baru-baru ini aja karena ada jamuran. Tim ini baru bergabung di NBA pada tahun 1995 dengan nama Vancouver Grizzlies, berbarengan dengan Toronto Raptors, dua tim NBA yang berasal dari Kanada. Namun di awal-awal tim ini berdiri, tim ini sangat buruk. Tidak ada pemain bintang sama sekali di tim ini, hanya Sheriff Abdurrahim. Namun ia baru jadi All-Star setelah ia keluar dari Grizzlies. Akhirnya selama 6 tahun tak menemukan kesuksesan, tim ini berpindah kota ke kota Memphis di Amerika dan menjadi Memphis Grizzlies. Dan disinilah mereka mendraft bintang pertama mereka, yaitu Paul Gasol. Dan pada 2004, akhirnya tim ini pertama kali masuk playoff dalam sejarah tim mereka. Gasol juga berkembang menjadi seorang All-Star. Namun pada musim 2007-2008, lagi-lagi Gasol sudah muak dengan tim ini yang tak pernah melaju jauh, sehingga ia ditrade ke Lakers. Mereka masuk ke fase rebuild. Tapi untungnya dalam paket 3 itu ada adiknya Mark Gasol, yang memimpin Grizzlies hingga era 2015-an, dan membawa Grizzlies pertama kali melaju ke final wilayah barat playoff 2013. Di era ini mereka disebut dengan Great and Green Grizzlies. Terkenal dengan defense yang hebat dengan tempo permainan yang sangat lambat. Di saat itu, tim itu penuh dengan veteran seperti Tony Allen, Mike Conley, Mark Gasol, dan Zach Randolph. Namun setelah era itu, Grizzlies menjadi tim yang buruk lagi dan masuk ke masa rebuild dari 2017 hingga 2019. Hingga pada draft 2017, Dylan Brooks, salah satu defender terbaik Grizzlies sekarang, menjadi pemain pertama Grizzlies era sekarang yang masuk ke tim ini. Lalu disusul dengan Jaren Jackson Jr. atau JJJ pada draft 2018, yang kemarin baru saja pertama kali jadi all-star dan calon kuat defensive player of the year musim ini. Lalu pada 2019, masuklah Jamoran, superstar Grizzlies sekarang. Jamoran menjadi rookie of the year 2019 2020, dan Grizzlies finish di peringkat 9. Namun mereka kalah dari Blazers di play-in. Di era ini, Grizzlies sangat dicintai, karena tim ini dipimpin oleh tiga pemain muda yang diprediksi akan meningkat di masa depan. Namun justru disinilah titik pertama tim ini mulai dibenci juga keluar. Musim itu, Andre Iguodala yang baru saja masuk final NBA 2019, ditrade ke Grizzlies. Tim yang masih rebuilding dan masih sangat muda. Iguodala muak karena ia ingin pergi ke tim yang berkesempatan juara, bukan ke tim Grizzlies. Jadi Iguodala tak mau bermain dan minta ditrade lagi. Hal ini membuat Dylan Brooks serta Jamoran marah. Bahkan Brooks berkata ia tak sabar menunggu Iguodala pergi dari tim ini dan melawannya, supaya Brooks bisa membuktikan bahwa Iguodala salah besar. Dan pada NBA Draft 2020, masuklah Desmond Bain, shooter tertajam Grizzlies sekarang. Musim 2020-2021, tim ini meningkat dan masuk playoff di peringkat 8, setelah mengalahkan Warriors di play-in. Namun mereka dikalahkan dengan mudah oleh Jazz di ronde pertama. Meskipun begitu, banyak orang yang makin percaya dengan tim ini. Dan meledaknya tim ini dimulai pada musim 2021-2022. Ada dua pemain yang meledak di musim ini yaitu Desmond Bain dan Jamoran, di mana kedua pemain ini hampir mendua kali lipatkan rataan poin mereka. Jamoran pun menjadi pemusim pro player NBA 2022, dan membawa Grizzlies di peringkat 2 wilayah barat. Grizzlies berhasil melajuk ke ronde kedua, bertemu dengan Warriors. Di titik ini, Iguodala ternyata kembali ke Warriors lagi, jadi Brooks dan Moran punya kesempatan untuk membuktikan bahwa Iguodala salah. Di sisi lain, muncul pertengkaran lagi antara kedua tim ini. Saat di regular season 2021-2022, tepatnya pada 29 Maret 2022, ada pertandingan antara Grizzlies melawan Warriors. Saat itu Grizzlies membantai habis Warriors, namun Stephen Curry dan Klay Thompson tak bermain. Setelah game, Jaren Jackson Jr. yang tidak bermain, men-tweet strength in numbers, yaitu slogan dari Warriors. Lalu saat pertandingan melawan Lakers, Desmond Bain yang jauh berkembang di musim ini, berani membacoti LeBron James, seorang legenda NBA. LeBron pun muak dengan tim Grizzlies ini, dan berkata, untung LeBron bisa membalasnya dengan ini. Jadi mulai tumbuh benih-benih kesombongan di tim muda ini. Dan saat playoff, Dylan Brooks juga mulai memperlihatkan perilaku onarnya, di mana ia mencederai Gary Payton second, salah satu defender terbaik Warriors dengan gerakan yang membahayakan. Tak hanya itu, namun saat menjaga Curry, Brooks sempat bacot ke Curry, dan berkata bahwa Grizzlies sudah menjadi dinasti, padahal mereka belum menang apa-apa, hanya mentok di ronde 2 playoff. Ia juga sempat mencoba mencederai Curry. Grizzlies pun akhirnya dieliminasi dalam 6 game tanpa Moran yang cederah. Dan saat interview setelah dieliminasi, Brooks berkata ini, Warriors pun menjadi juara, lalu Thompson pun juga berkata ini, Jadi persaingan antara Grizzlies dan Warriors ini mulai mendarat daging. Musim 2022-2023 dimulai, dan Grizzlies masih menjadi tim yang sangat hebat. Jaren Jackson Jr. yang akhirnya bermain penuh semusim ini, setelah ratetan cederah, menjadi All-Star dan calon Defensive Player of the Year. Dan saat pertandingan Natal, Grizzlies akhirnya bermain di Christmas game pertama kali dalam sejarah tim ini, tidak lain melawan rivalnya Warriors. Dan Grizzlies yang full tim, dikalahkan Warriors yang ditinggal Stephen Curry. Pertandingan ini sangat seru karena banyak sekali bacot-membacot. Musim ini juga pertama kalinya Grizzlies punya dua pemain sekaligus dalam gelaran All-Star, dan bisa dikatakan inilah era terkuat dalam sejarah tim ini. Tapi justru karena itu, tim ini menjadi sombong keterlaluan. Pada Desember kemarin, Jamoran diinterview tim manakah yang paling ia takuti di playoff, dan ia berkata ini, Secara tidak langsung, ia meremehkan semua tim yang ada di wilayah barat. Padahal mereka saja tak bisa melaju ke final dan lolos dari wilayah barat musim lalu. Hal ini pun makin berat lagi, karena sejak Jamoran berkata itu, Kyrie Irving pindah ke Mavericks, dan Kevin Durant pindah ke Phoenix Suns, yang semuanya adalah tim wilayah barat. Jadi seharusnya Muren berkata, Aku baik-baik saja di wilayah timur, bukan di wilayah barat. Lalu ada Dylan Brooks yang berulah kembali. Januari 2023, Lakers melawan Grizzlies. Ada satu momen di mana Dylan Brooks bacot kepada Shannon Sharp, yang menonton di pinggir lapangan, seorang mantan legenda NFL. Sharp yang segede ini menantang Brooks untuk tawuran, hingga Sharp harus digotong keluar dari lapangan. Berani banget sih ya Brooks, yang belum pernah menang apa-apa, bacot ke seorang legenda NFL yang tiga kali juara. Dan yang terakhir, lagi-lagi terjadi ulah Dylan Brooks. Coba perhatikan ini. Ini udah jelas sengaja Brooks ingin menyerang biji dari Donovan Mitchell. Hingga mereka bertengkar dan dikeluarkan. Jadi inilah kumpulan penyebab kenapa sekarang Grizzlies sangat dibenci oleh semua orang. Bahkan Jamoran pun setuju dengan anggapan itu, karena sudah terlalu banyak cemohan dari sosial media kepada timnya. Meskipun Phoenix Suns juga sempat dibenci, karena terjadi drama Chris Paul yang dirumorkan selingkuh. Mereka juga bacot ke Maverick saat playoff 2022 kemarin, namun justru dieliminasi. Dan juga drama pemilik Suns yang terlibat kasus rasisme. Tapi setidaknya Suns sudah pernah melaju ke final pada 2021. Berbeda dengan Grizzlies yang tak pernah menang apa-apa, tapi sudah bacot bukan main. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed at Easy Sportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuih, buruan di serbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.